Halo, kembali lagi dengan saya, Rami Senyum. Kalian tahu saya lagi ada di mana? Ya, betul. Saya lagi ada di kolam renang. Pesona, alias Petre Bakli. Inilah tempat saya kerja. Buang sampah tiap hari, membersihin. Dan memilah sampah, malah yang sampah sekrap. Malah yang organik. Saya sekarang akan menuju tempat kerja saya. Yaitu tempat sampah. Kita jalan aja 5 meter lagi, kita nyampe. Di sini banyak cawak. Tuh, di situ lah cawak. Selamat datang di tempat saya. Basecamp TPLS B3. Yaitu tempat pembohongan limbah akhir. Tuh, lihat. Di sini lah saya kerjanya. Memisah-misahkan barang. Seperti ini, numpuk. Tiap hari saya buang sampah di sini. Ada sampah organik. Di sebelah kanan saya. Di sini, Anogarnik. Di sini, sisa-sisa makanan. Sisa Parang-parang yang tidak dibutuhkan lagi. Dan ini ada kesalahan permisa. Harusnya di sini tidak boleh ada sekrap. Dan ini, saya ada sekrap. Loh. Langgaran. Langgaran ini. Nah, kalau yang kaleng ini. Ini juga tidak boleh di dekat sampah sini. Ini mengundung bahan beracun. Karena ini setelah dipakai akan akan terkontaminasi dengan kita. Sebaiknya kita masukkan ke dalam B3 saja. Ini dia. B3, bahan beracun. Ini masuk. Nah, di sini lah tepatnya. Penimpunan bahan-bahan yang beracun. Berbahaya. Jangan kita sedot. Bahan-bahan berbahaya beracun. Bahan kimia. Isi tepat slug. Kautlas. Di sini. Di sini. Slug. Pasir. Berserangu. Dijing. Di sini, akib bekas. Akib bekas. Di sini. Majun yang terkontaminasi oleh oli. Atau campuran bahan-bahan yang lain. Di sini, oli juga guys. Lihat. Kalian bisa melihat. Di sini lah saya memisahkan benda-benda yang beracun. Di sini tempat pilok. Bukan pilok sih. Ini barang-barang expire. Konekkan. Ini infeksi. Kalau ada dari klinik. Ada bekas luka atau kapasnya biasanya kita buang di situ. Di infeksi itu. Oke guys. Semoga itu saja. Yang kita pasti sampaikan. Tahu lebihnya. Saya mengucapkan. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa. Terima kasih.